Pihak Kepolisian Polres TTU masih melakukan penyelidikan atau pendalaman terhadap penyebab kebakaran yang melanda lapak atau tempat jualan milik warga di perempatan terminal kota Kefamenanu, Kilometer 2, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, NTT. Hal ini disampaikan Kapolres TTU, AKBP Mohamad Muqsen, SH, SIK, MH melalui Kasat Reskrim Polres TTU Ibtu Joni Boro SH, Kamis, tanggal 2 Maret tahun 2023. Menurutnya, aparat kepolisian bersama TNI sedang berusaha melakukan pemadaman terhadap api bersama warga dan pemadam kebakaran. Dikatakan Ibtu Joni, pihaknya memastikan bahwa tidak ada korban jiwa akibat kebakaran hebat yang melanda lapak atau tempat jualan milik warga ini. Selain dilakukan tindakan tersebut, polisi juga membantu mengevakuasi barang dagangan milik warga serta mengamankan TKP dengan memasang garis polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Ia kembali menegaskan bahwa hingga saat ini para korban sedang mengalami trauma akibat insiden tersebut dan belum bisa dimintai keterangan perihal penyebab kebakaran dan sumber api. Meskipun demikian, kata Ibtu Joni, pihaknya telah mengidentifikasi beberapa orang yang akan dimintai keterangan sebagai saksi. Sebelumnya diberitakan, seorang pemilik lapak di perempatan terminal kota Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara bernama Rosmi Yati mengungkapkan bahwa api yang melalap belasan unit lapak milik warga bersumber dari salah satu warung makan di Jalan Eltari. Meskipun kobaran api sudah membumbung tinggi, tidak ada orang yang berteriak perihal adanya kebakaran yang melanda warung makan tersebut. Ia mengakui bahwa ketika mendatangi lokasi jualan miliknya dan hendak membuka lapak, api sudah melalap bangunan warung makan tersebut dan beberapa bangunan lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!